oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Sidotani TV bersama Mr. Piyo nah di kesempatan video kali ini Mr. Piyo mau menaburkan kapur pertanian atau dolomit nah ini kapur dolomit atau kapur pertanian super dolomit untuk lahan seperempat atau 1600 meter persegi Mr. Piyo pakai dolomit 4 sak masing-masing 1 sak ini isinya 40 kilo jadi untuk lahan 1600 meter persegi pakai 4 sak kenapa kok Mr. Piyo pakai dolomit karena ini MT kedua atau labuan kedua jadi Mr. Piyo sebelum tanam bawang merah pakai kapur dolomit fungsinya untuk metegah keasam-asaman terus menitrakan pH tanah terus menyeburkan pH tanah bagus sekali setelah menabur kabur pertanian Mr. Piyo biasanya pakai pupuk dasar sebelum tanam bawang merah pakai pupuk dasar jadi untuk pakai pupuk apa Mr. Piyo biasanya pakai biofosfat oke langsung saja menuju ke videonya intro dulu bos nah langsung saja kita mulai ya lor mulai menaburkan kapur dolomitnya sebelum mulai kita baca bismillah dulu lor Bismillahirrahmanirrahim nah sobat sidotani tv dimanapun anda berada kapur pertanian menjadi salah satu bahan yang harus dipersiapkan ketika anda sedang olah lahan salah satu jenis kapur yang paling sering digunakan adalah kapur dolomit kapur dolomit merupakan kapur tunggal berkadar magnesium tinggi dan baik digunakan untuk tanah perkebunan serta untuk perikanan atau tambah dolomit dibuat dari batuan dolomit yang dikumpulkan dari proses penambangan kandungan yang sangat dibutuhkan dari kapur ini adalah kalsium atau cao dan magnesium atau mg kapur pertanian berfungsi menurunkan aktivitas aluminium dan meningkatkan kadar pH tanah sehingga mendekati netral atau netral pH yang netral sekitar 6-7 manfaat lain yang diberikan oleh kapur pertanian adalah menetralisir senyawa-senyawa beracun baik senyawa organik maupun non-organik seperti aluminium yat besi dan tembaga dengan kapur dolomit mikroorganisme di dalam tanah bisa lebih berkembang dan aktif sehingga tanaman yang ditanam dapat tumbuh lebih subur karena kondisi tanah sudah cukup baik penyerapan zat-zat hara yang berasal dari bahan organik pupuk di dalam tanah menjadi lebih efektif dan efisien dengan begitu pupuk yang Anda berikan bisa terserap lebih optimal dan persentase pupuk yang terbuang atau menguap menjadi lebih rendah porositas tanah struktur dan sistem airasi di dalam tanah menjadi lebih baik sehingga kondisi tanah menjadi gembur sirkulasi di dalam tanah menjadi lebih lancar sehingga akar bisa tumbuh dan mengisap unsur era di dalam tanah dengan baik lahan perkebunan yang diberikan kapur dolomit dapat menghasilkan tanaman berwarna hijau yang lebih bagus pasalnya unsur-unsur di dalam kapur dapat membentuk warna daun hingga warna yang dihasilkan menjadi lebih cerah manfaat lain dari kapur dolomit yang kalah penting adalah mengaktifkan berbagai jenis enzim tanaman merangsang pembentukan senyawa lemat dan minyak serta karbohidrat kapur dolomit atau kapur pertanian sudah menjadi salah satu kebutuhan yang cukup penting hampir semua jenis tanaman bisa menggunakan kapur ini mulai dari tanaman pangan hingga tanaman buah buahan nah alhamdulillah sudah selesai untuk penaburan kapur pertanian atau dolomit sekarang mister bio untuk selanjutnya mau menaburkan untuk dasaran ini bio fosfat dari java pupuk fosfat ini kandungannya adalah fosfat P2O5 14% up dan CaO 30% dan pH 6,5 sampai 7 ini sangat bagus sekali untuk dasaran atau untuk pemukan pertama oke langsung saja kita buka untuk bioposfat ini seperti biasa sebelum dimulai untuk penaburan baca bismillah dulu bismillahirrahmanirrahim bioposfat berbahan fosfat alam yang diformulasikan ulang menjadi suatu produk kumpulan dengan menginjeksikan bio mikroorganisme berupa kelompok fungi dan bakteri perpaduan antara pupuk dan bio ini memberikan nilai plus yang mana bahan makanan berupa nutrisi hara dan mikroorganisme yang mengurai menjadi satu paket tanpa menambah E4 lagi perbedaan dengan produk produk bio yang lain adalah produk lain hanya menjual mikroorganisme saja tanpa dibekali makanan atau unsur pupuk yang diserap oleh tanaman semisal di tempat tersebut kekurangan pospat jelas mikroorganisme tersebut tidak akan efektif melarutkan karena bahan makanan bagi tanaman tidak tersedia di dalam jumlah tertentu bagi tanaman dengan biopospat kita menjadikan bahan makanan bagi tanaman biomikroorganisme yang melarutkan sehingga menjadi enzim dan ionik yang siap disantap oleh tanaman keuntungan menggunakan biopospat ini mengurangi pemakaian pupuk N hingga 60% kemudian tidak memakai pupuk P lagi seperti SP36 dan yang lainnya kemudian tidak perlu memakai NPK untuk pupuk dasar fungsi biomikroorganisme diantaranya trichoderma herzanium mengurai bahan organik tanah dan melindungi akar tanaman hingga terhindar dari serangan pada akar dari HPT seperti fusarium dan mikroorganisme yang merugikan kemudian Aspergillus Niger yang berfungsi untuk mengemburkan tanah dan mengurai bahan organik yang di dalam tanah kemudian Azotobacter berfungsi untuk bakteri yang menambat nitrogen dari udara dan maupun melarutkan pospat dan kalium peudomonas bakteri yang efektif melarutkan pospat dan kalium nah kandungan biopospat adalah pospat atau P2O5 14% ke atas CaO 30% dan pH 6,5 sampai 7 Nah sobat sidotan itv biopospat dengan kapur dolomit memang cocok untuk di musim penghujan jadi memang sangat efektif untuk menambah kesuburan dan mencegah penyakit jamur pada tanaman bawang merah jangan lupa like komen dan subscribe channel sidotanitv Alhamdulillah sudah selesai lor untuk pemberian kapur pertanian atau dolomit dan pemberian pupuk dasar pupuk biofosfat terima kasih yang sudah menonton video ini Mr. Biak mengucapkan terima kasih segala video yang kami buat adalah versi kami sebatas pengetahuan dan pengalaman kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kegeliruan semoga video kami bermanfaat sekian terima kasih Mr. Biak mengumurkan diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh